Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Wamena, Papua. Pesawat ini diketahui membawa suplai BBM Pertamina. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pada selasa pagi. Namun, badan pesawat masih di Bandara Wamena menunggu kedatangan tim KNKT yang akan menyelidiki penyebab kecelakaan lebih lanjut. Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, melalui pesan singkat membenarkan bahwa pesawat Trigana Air yang tergelincir membawa suplai BBM Pertamina. Pesawat tergelincir saat mendarat di Bandara Wamena sekitar pukul 6, lebih 5.05 menit waktu Indonesia Timur. Pesawat tergelincir hingga di runway 33. Melalui akun Twitternya, Ahmad Bambang mengatakan pesawat Trigana Boeing 737 disewa Pertamina untuk mengantarkan suplai BBM. Akibat peristiwa ini, suplai BBM Jayapura Wamena kemungkinan besar terganggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian hardlending ini. Hardlending ini selain membawa BBM Pertamina, juga membawa tiga kru di dalam pesawat dan dinyatakan dalam kondisi baik, tidak ada korban jiwa. Selanjutnya, badan pesawat juga diketahui masih ada di landasan Bandara Wamena menunggu kedatangan tim KNKT untuk menyelidiki peristiwa ini lebih lanjut. Dan pemirsa, demikian breaking news saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cakri Miller, sampai jumpa!